Hai orang yang tubuhnya ini itu sudah dimasuki hodam maka akan banyak sekali reaksi yang mempengaruhi fisik atau tubuhnya bahkan orang ini tuh nanti itu bisa melakukan sesuatu hal yang seharusnya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga hanya kebaikan yang selalu nyata dikasih amin amin ya Allah nah kembali lagi bersama saya barom dan ini dan pada video kali ini kita akan melanjutkan di pembahasan mengenai ciri-ciri orang yang tubuhnya ini itu sudah dimasukkan oleh hodam nah jika sebelumnya itu sudah saya jelaskan ada tiga ciri yang paling sering terjadi maka selanjutnya ini adalah ciri yang keempat yaitu aura dalam diri orang ini tuh akan meningkat nah khususnya ini adalah aura kewibawaan ya untuk aura ini sebenarnya itu tergantung dari aura bawaan ya dari hodamnya namun kebanyakan itu adalah aura kewibawaan yang meningkat nah hal ini akan berdampak pada cara cara berbicara yang lebih berbicara yang lebih berbicara terus kemudian sikap dan sifatnya sifat kepemimpinan yang lebih baik dan pola pikirnya yang juga akan menjadi lebih dewasa lalu untuk ciri yang kelima itu adalah intuisi semakin tajam ya pertanda ini mungkin kurang lebih itu samalah dengan ciri pada video sebelumnya dimana orang yang memiliki hodam itu bisa merasakan dengan apa yang sebenarnya dan seharunya dilakukan lalu untuk ciri yang ke-6 itu adalah semakin peka terhadap sebuah energi nah ini terjadi jelas ya karena adanya reaksi dari hodam di dalam tubuhnya ya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya hodam itu lebih peka terhadap alam jadi dia itu sensitif ya terhadap sebuah energi entah itu energi baik ataupun energi buruk hodam akan tahu dan merasakan jadi anda yang di dalam diri anda itu sudah ada hodamnya maka anda itu juga akan bisa merasakan sebuah energi ya baik itu dari seseorang pendapusaka ataupun tempat-tempat khusus yang terbilang wingit atau serang atau banyak cerita mistis yang lain lalu untuk ciri atau pertanda yang ketujuh itu adalah anda yang tubuhnya ini itu sudah dimasuki hodam maka anda itu bisa saja memiliki kemampuan khusus Anda memiliki kemampuan khusus nah kemampuannya itu apakah ya tergantung dari hodam yang anda miliki misalkan hodam yang anda miliki ini itu memiliki tuah pagar koib yang tinggi nah maka kemampuan yang akan anda dapatkan nantinya mungkin seperti silat koib misalkan seperti itu padahal anda itu tidak tahu atau tidak pernah melakukan latihan silat anda melihat silat saja itu mungkin anda itu tidak pernah namun anda nantinya itu bisa melakukan ya gerakan-gerakan silat yang luas dan anda itu mahir dalam bersilat nah maka ini disebut dengan silat koib lalu mungkin ada yang mendapatkan apa namanya kemampuan menyembuhkan ya terus menarik atau menyembuhkan santet atau apa namanya mengobati santet misalkan seperti itu dan anda itu punya kemampuan kemampuan yang lainnya yang bisa dibilang itu tidak masuk akal untuk dimiliki nah seperti pada video sebelumnya ya ini adalah masih ada sekitar empat ciri lagi yang ingin saya sampaikan ya namun karena terbatasnya waktu jadi pada video kali ini itu ada empat ciri empat ciri dulu jadi untuk part 1 itu ada tiga ciri dan part 2 itu ada empat ciri jadi total itu ada 7 ciri seseorang yang sudah dimasuki oleh hodam di dalam tubuhnya dan pada video selanjutnya akan ada empat ciri lagi jadi pastikan ya anda untuk subscribe channel Abah Ramjani ini agar anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya Hai masyarakat Ramjani kami tentu diri Wallahul masih kenapa mitari wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Alhamdulillah ya Allah ya karim Allahumma soalnya masyarakat hai hai hai